Bawaslu Manado membuka pendaftaran calon pengawas TPS di Panwasjam Sekota Manado. Untuk memperlancar proses pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, diperlukan sebanyak 1.890-an pengawas TPS di 979 TPS Sekota Manado. Rahma Yuni, 24 tahun, warga Kelurahan Dendengan dalam Kecamatan Tikala, Kota Manado ini, belum mempunyai pekerjaan tetap. Ia bersama beberapa teman-teman putri seangkatannya mencoba adu nasib melamar sebagai PTPS atau pengawas TPS di Panwasjam Tikala Manado kemarin sore Kamis 22 Oktober 2020. Pendaftaran PTPS di Panwasjam Tikala Manado ini, memberlakukan protokol COVID-19, cek suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, menggunakan hand sanitizer di kedua telapak tangan, dan tetap jaga jarak. Saya Rahma Yuni, saya umurnya 24 tahun, saya tiba-tiba di Dendengan dalam, saat ini belum bekerja. Saya ingin pengen pengalaman baru, terus juga ingin pengalaman kebelahan, bagian pengawasan. Pendaftaran PTPS di semua Panwasjam Sekota Manado ini, dibuka pada tanggal 3 sampai 15 Oktober 2020. Kemudian diperpanjang karena belum terpenuhi. Dibuka lagi dari tanggal 16 sampai tanggal 20 Oktober 2020. Tapi ternyata masih kurang juga. Hingga dibuka lagi dari tanggal 21 sampai tanggal 26 Oktober 2020. Kalau di bawah asli sendiri, kendala yang dihadapi pertama mengenai syarat minimal umur itu, yang 25. Banyak pendaftaran ini kan baru mahasiswa, baru lulus itu. Tapi syarat menurut aturan atau undang-undang yang diperlakukan itu kan jadi pengawasan PTPS itu paling kurang 25 tahun. Masa pandemi Kauti juga ada batas umur atas, dia harus lebih dari 50 seperti itu. Tapi kita lihat perkembangan terakhir, kalau memang dia kurang, kita koordinasi dengan bawah seluruh provinsi atau bawah seluruh hari, mungkin ada petunjuk atau surat bedaran yang lebih lanjut. Di kota Manado, bakal ada 979 TPS, dan itu akan membutuhkan sebanyak 1.890-an PTPS atau pengawas TPS. Tim Liputan Manado Kota Manado